Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tentang misteri Kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita yang berjudul Bersaing dengan Kuntilanak part 2 Bagi yang belum mendengarkan part 1 nya silahkan klik link yang ada di deskripsi Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya Kamu kenapa put? Hmm gak apa-apa mbak Ya sudah sekarang kamu ambil barang-barang kamu dulu ya Putri gadis yang penurut Dia bangkit lalu berpamitan untuk kembali ke kosnya Namun aku dan putri saling pandang Saat mendengarkan sebuah suara aneh dari dalam kamar Suara itu lagi Apakah setan perempuan itu mengganggu suamiku lagi? Segera aku membuka pintu kamar Tetapi terkunci Aku dan putri sampai harus beberapa kali mendobraknya agar terbuka Dan begitu pintu terbuka Kulihat mas Adnan berdiri di tepi ranjang Dia masih memakai pakaian lengkap Tetapi melakukan gerakan erotis Aku berlari menarik tubuhnya yang terasa panas Mas Adnan memandangku Tolong aku Rania Ucapnya lirik Biber pucatnya bergetar Aku gak sanggup lagi Iya mas Segera aku tarik mas Adnan keluar kamar Putri membantuku memapa mas Adnan ke ruang tamu Dan merebakannya di sofa Apa itu tadi mbak? Tanya putri Matanya menatap tajam ke mataku Seolah mencari jawaban dari dalam sana Entahlah put Akhir-akhir ini Suamiku sering diganggu sama sosok perempuan Dia menatapku sekilas Lalu menatap mas Adnan yang masih nampak pucat Mata suamiku terpejam Mendadak putri ikut memencam Lalu dalam sepersekian detik Tubuhnya limbung Dan hampir saja terjatuh Aku segera menangkap tubuh putri Dan mendudukannya di dekat mas Adnan Kenapa put? Kenapa kamu tiba-tiba semboyongan? Putri menatapku dengan bibir-bibir getar Sesekali terdengar helaan nafas dari gadis itu Sosok itu menginginkan suami mbak Dia jatuh cinta pada suami mbak Rania Seketika mata ini melotot Tubuhku lemah sehingga terduduk di dekat putri Jatuh cinta Suamiku Mendadak kepala dan dadaku terasa sangat sakit Seperti ada sebuah batu besar yang menghimpit Sehingga nafas pun terasa sulit Aku tak tahu harus berkata apa Menghadapi pelakor yang jelas-jelas manusia saja sulit Ini malah pelakor dari dunia lain Ya Tuhan Sekarang bagaimana secara ku menyinggirkan pelakor itu? Cerita dari sudut pandang putri Putri duduk di teras saat pengeras suara di masjid terdengar Suara itu mengabarkan salah satu warga meninggal dunia Dan itu adalah Sani Putri dan ibu saling pandang Bu Apa Sani? Sudah Yang penting kamu selamat dan sehat Tak kurang satu apapun Mereka lalu bersiap dan bergegas Untuk menghadiri acara pemakaman Sani Sesampainya di depan rumah Pak Gio Warga sudah berkerumun Namun anehnya Mereka berkerumun di luar rumah Bukan di dalam Putri yang penasaran pun menyentuh pundak salah satu warga Warga yang terus menutup hidungnya itu menoleh Kenapa di luar bu? Bukannya seharusnya masuk ke rumah Untuk membaca Yasin untuk Sani Wah, saya gak kuat kalau harus masuk Baunya busuk sekali Jawab ibu itu Busuk Ibu itu mengangguk Lalu menutup hidungnya lagi Ibu mau undang putri Lalu menyeretnya masuk ke rumah Pak Gio Ternyata benar apa yang dikatakan oleh warga tadi Begitu masuk ke ruang tempat Sani dibaringkan Aroma amis serta busuk penyeruak ke penciuman Putri refleks menutup hidung dengan tangan Ibu yang melihat putri langsung mendelik Seolah tak suka kalau putri menutup hidung Yasin Sani terbejer kaku di tengah ruangan Hanya ada dua perempuan yang melantunkan ayat suci di sisi jasad Sani Mereka adalah yang biasanya mengurusi jenazah Pak Gio terlihat menunduk menahan kesedihan Hahaha Mati Ues mati Suara teriakan dan cekikikan dari ibunya Sani Membuat beberapa pelayat saling pandang Namun satu pun tak ada yang memperdulikan hal itu Putri dan ibu duduk di dekat kedua perempuan bernama Bu Yati dan Bu Nur Yang khusyuk membaca doa Lalu mereka ikut larut dalam doa Maaf mbak Bu Boleh minta tolong Bu Yati menatap putri Setelah selesai membaca Yasin Tolong apa Bu Tolong bantu kami memandikan jenazah Sani Putri menatap ibu yang menganggup dengan pasti Sementara dia bimbang Ini adalah kali pertama putri memandikan jenazah Putri tak tahu apa saja yang harus dilakukan Dan seperti apa tata caranya Setelah mendengarkan tata cara yang diberitahukan Bu Nur Putri dan ibu akhirnya membantu mereka Untuk memandikan jenazah Sani Dengan perlahan Mereka memulai prosesi dari mensucikan hingga memandikan si Mayit Namun Tiba-tiba saja tubuh putri seperti tersengat aliran listrik yang amat dasyat Sehingga tubuhnya seketika mental dan terjerembab Putri bangkit perlahan Tetapi rupanya dia tak lagi di tempat pemandikan jenazah Melainkan di sebuah gubuk reot di tengah hutan Terlihat seorang pria tua dengan pakaian serba hitam yang keluar dari gubuk tersebut Dengan sebuah kemenyan yang menyala Di belakang pria itu seorang pria lain mengikuti Semakin lama sosok itu semakin dekat Hingga putri tahu pasti siapa mereka Ia Mereka adalah Pak Giyo Dan seorang dukun yang terkenal di kampungnya Mereka berjalan beriringan menuju sebuah gua di tengah hutan Di dalam gua tersebut Mereka melakukan sebuah ritual yang membuat putri bergidik Ritual menumbalkan seorang anak Dan itu Dimas Putri bisa melihat dengan jelas Bagaimana sukma Dimas dicabut paksa oleh sesosok perempuan setengah ular Kecelakaan motor yang dialami Dimas hanyalah pengecoh saja Yang sesungguhnya terjadi Sukma Dimas diseret paksa untuk menjadi budak di alam siluman tersebut Sani sendiri Tewa setelah putri yang harusnya ditumbalkan bisa lolos Ternyata Sani terpaksa menjadikan putri tumbal Karena dia sendiri pun tak ingin jadi tumbal Sani lah yang malam itu menaburkan sesuatu di halaman rumah Sebelum putri merasa selalu dikejar-kejar oleh maluk peniramkan tersebut Namun untungnya Tuhan masih melindungi putri Singkat cerita Kamu yakin Mau ke kota lagi put? Ibu duduk di samping putri Sembari meletakkan sepiring pisang goreng di depannya Yakin bu? Putri takut lama-lama di kampung Ternyata Kampung kita ini masih banyak kemusrikan Putri meraih tangan ibu Gimana kalau ibu sama Harry ikut putri aja ke kota? Enggak put Ibu menarik kembali tangannya Kalau semua ke kota Bagaimana dengan kebun dan rumah warisan bapak kamu ini? Enggak Ibu gak akan ikut Putri menghala nafas panjang Andai saja dia tak berulang kali hampir menjadi tumbal Mungkin saat ini putri masih betas saja di kampung Kalau itu mau ibu Putri juga gak bisa maksa Tapi putri mohon ibu sama Harry jaga diri baik-baik Kamu yang harusnya hati-hati nak Di kota sendirian tanpa saudara Semoga Tuhan selalu melindungi kamu dimanapun kamu berada Iya bu Amin Putri dan ibu saling berpelukan Sebelum tiba-tiba Harry datang dan ikut memeluk Mbak putri mau pergi lagi Iya her Kamu jaga ibu ya Mbak percaya sama Harry Mbak putri jaga diri baik-baik di sana ya Putri mengacak rambut adik kesayangannya itu Sembari tersenyum Pasti her Mereka menikmati pelukan selama beberapa menit Rasanya berat sekali bagi putri Meninggalkan mereka lagi Namun apa boleh buat Keselamatan putri dipertaruhkan di sini Bukan tidak mungkin orang yang kemarin berusaha menumbalkan putri itu Akan mengulangi perbuatannya lagi Kini putri berdiri di parkiran sebuah swalayan yang cukup besar Katanya Solayan ini sedang membutuhkan karyawan Sayangnya putri terlambat datang Lawangan tersebut sudah diisi oleh orang lain Mungkin memang belum rezekinya Saat hendak kembali melangkah Ada sebuah kantung plastik penuh belanjaan di dekat kaki Putri ingat Jika di sebelahnya tadi berdiri seorang perempuan bergaun merah Putri segera menebar pandang Dan melihat perempuan itu sudah lebih dulu masuk ke angkutan umum Putri meraih plastik belanjaan itu Dan segera mengejar perempuan tadi dengan angkutan yang lain Tuhan memang selalu memiliki cara untuk membantu umatnya Melalui plastik belanjaan ini Putri mendapatkan pekerjaan Perempuan bernama Rania itu Menawarkan putri pekerjaan untuk merawat suaminya yang sakit Dengan senang hati putri pun menerimanya Namun Ternyata sakit yang diterita suami Mbak Rania bukanlah sakit sembarangan Mas Adnan suami Mbak Rania tengah digoda sesosok makhluk dari alam gaib Makhluk itu mencintai Mas Adnan Dan berusaha merebutnya dari Mbak Rania Sakit yang diterita Mas Adnan adalah salah satu cara sosok itu Untuk memiliki jiwa Mas Adnan Jika tak segera ditolong Putri yakin dalam beberapa hari ke depan Mas Adnan akan berpulang Rania terdeduk lemas Saat putri memberitahu jika sosok perempuan itu mencintai suaminya Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang put? Putri diam sejenak Sebaiknya kita panggil ustadz saja Mbak Ustadz Tanya Rania memastikan Putri terlihat terkejut Saat Rania mengulang kata ustadz Dengan ragu-ragu dia kembali berucap Maaf Mbak Rania muslim kan? Bagai ditambar berkali-kali Saat putri menanyakan hal itu Rania memang muslim Tetapi dia sama sekali tak memahami ajaran agamanya itu Rania dibesarkan dalam keluarga yang tidak paham agama Bahkan dia tak pernah melihat ayah dan ibunya menjalankan ibadah sholat Bahkan di bulan ramadhan Ketika semua menahan lapar dan haus Rania dengan santanya menyantap makanan Mbak Panggilan putri membuat lamunan masa kecil Rania buyar Iya put Aku muslim Tapi aku Iya Mbak Nggak apa-apa Mungkin memang saat ini sudah waktunya Mbak berubah Senyuman putri terlihat tulus sekali Ah Adnan yang tadi terlelap Tiba-tiba terbangun dengan memegang kepalanya Sakit Rania segera mengambil Adnan Kenapa mas? Apanya yang sakit? Kepalaku Kepalaku rasanya mau pecah Rania Adnan mulai memukul kepalanya Rania dan putri sampai kewalahan memegangi tangan Adnan Mbak Rania Panggil ustad Mendengar kata ustad Tiba-tiba Adnan mendorong putri hingga gadis itu terjerembab Rania segera menolong putri Namun Tiba-tiba Adnan bangkit Lalu membendurkan kepalanya di tembok Rania yang panik justru tak mampu berbuat apapun Dia terpaku Mbak jaga mas Adnan Biar putri yang cari pertolongan Rania mengangguk Dan putri segera berlari keluar rumah Adnan masih membendurkan kepalanya Rania pun mencoba mencegah dengan memegangi tubuhnya Namun Lagi-lagi Adnan mendorong tubuh Rania hingga terjerembab Mendadak Adnan berhenti membendurkan kepalanya yang sudah mulai berdarah Dia menolek arah Rania dengan tatapan mata yang menakutkan Lalu seditik kemudian Adnan menyeringat dan mulai mendekat Tubuh Rania terasa lemas melihat perubahan perangai suaminya Bahkan untuk bangkit pun dia tak sanggup Dia hanya bisa mundur dengan cara mengesot Darah terus saja mengalir dari daya Adnan Lalu tiba-tiba saja Dia berlari dan menindi tubuh Rania Kau lihat Rania Suamimu ada dalam kendaliku Aku akan merebutnya darimu Enggak Rania menggeleng Aku tak akan membiarkan siapapun merebut mas Adnan dariku Mata Adnan memerah Dia kembali menyaringai Lalu tangannya dengan cepat mencekik leher Rania Rania pun berusaha melepas tangan Adnan Yang mulai kencang mencekik leher Hentikan mas Rania terus mencoba melepaskan tangan Adnan Bukannya berhenti Adnan semakin kencang mencekik Wajahnya mulai mebeku Nafas tak sanggup lagi dihirupnya Detak jantung Rania mulai terdengar di telinganya Ketika nyawa Rania di ujung tanduk Datang dua orang pria menarik paksa tubuh Adnan Untuk menjauh dari tubuh Rania Mbak Mbak Rania Rania merasa ada yang menempuk-nempuk pipinya Hingga kesadarannya sedikit demi sedikit pulih Putri Dahir Rania mengernit karena sakit Alhamdulillah Mbak Rania gak apa-apa Rania mendadak ingat dengan suaminya Dia pun segera mengedarkan pandangan Dan melihat Adnan dipaksa berlutut Di depan seorang pria bersorban Tenang Mbak Itu Ustadz Yusuf Kata Pak RT Beliau biasa menyembuhkan orang yang terkena gangguan Seperti Mas Adnan Rania mengangguk mengerti Lalu Saat Ustadz Yusuf mulai membaca etsuci Adnan menggelinjang kepanasan Dia terus berteriak Sebelum tiba-tiba dia tertawa terbak-bahak Lalu mengikuti bacaan ayat Ustadz Yusuf Assalamualaikum Ahli Neraka Rania dan Putri sempat terperanjat Sebelum akhirnya saling pandang Heran Kenapa bisa hantu membaca Al-Quran Rania mendadak malu Pada dirinya sendiri Apa mau mu jin kafir Dertak Ustadz Yusuf Adnan memandang sinis Ustadz Yusuf Hanya Allah yang boleh menentukan aku kafir atau tidak Pak Tua Rania menggelam tangan Putri karena ketakutan Baru kali ini Dia melihat hantu yang mengikuti bacaan kitab suci Al-Quran Dan menyebut nama Allah dengan lantang Pergi kau dari pria ini Ustadz Yusuf menunjuk Dahi Adnan Aku tak akan pernah pergi dari laga pria ini Aku menyukainya Dan akan membawanya pergi ke alamku Kalian berbeda alam Dan tak akan pernah bisa bersama Akanku buat pria ini pergi ke alamku Rania berteriak Adnan langsung menoleh ke arahnya dengan seringai yang menakutkan Dia suamiku Kau tidak berhak memilikinya Kenapa? Apa karena aku malu gaib? Iya Kau setan yang terkutuk Teriak Rania lantang Sosok dalam diri Adnan kembali terbahak Sembari sesekali mencoba melepaskan diri dari dua orang pria yang memeganginya Ustadz Yusuf mendekati Adnan sambil terus bersikir Allah sudah menciptakan umatnya dengan berpasang-pasangan Dan dari jenismu sendiri Kenapa kau mengganggu gloria ini? Ustadz Yusuf mulai menekan kepala Adnan Kau ini Ustadz Tapi tak tahu kenapa sejatinya kami diciptakan Aku tahu Setiap makhluk di dunia ini diciptakan hanya untuk berdoa dan menyembah Allah Lagi-lagi sosok dalam diri Adnan tertawa Apakah lupa? Kami juga diciptakan untuk menggoda iman manusia Manusia-manusia lalai seperti pria ini tentunya Ustadz Yusuf melirikannya sejenak Lalu kembali menatap Adnan Kalian diciptakan sebagai makhluk yang paling tinggi Allah begitu memuji kalian Hingga memaksa kami untuk tunduk Tapi lihatlah sekarang Kalian tidak ubahnya seperti kami Manusia-manusia berarti iblis Berkelakuan seperti kami Setan yang terkutuk Ustadz Yusuf kembali membaca doa Awalnya Adnan terus tertawa terbahak-bahak Hingga tiba-tiba dia kembali menggelinjang sambil berteriak kepanasan Aku tak akan pernah melepaskan pria ini Teriaknya diselah teriakan kepanasannya Beberapa menit kemudian Tubuh Adnan ambruk Kedua pria yang sedari tadi memegangi Adnan Membopongnya dan membawa ke kamar Mulai sekarang Berbanyak sholat dan bacaan-bacaan doa di rumah ini Untuk saat ini Jin itu bisa dikeluarkan Tapi Dia bisa saja kembali tanpa kita ketahui Rania hanya bisa mengangguk menuruti kata Pak Ustadz Meskipun dia ragu Namun demi suaminya Dia akan melakukan apapun Sekarang keselamatan Mas Adnan ada di tangan Mbak Rania Putri yakin Dengan kekuatan cinta dan doa Mbak Rania Mas Adnan pasti selamat Putri mengusap bau Rania pelan Kemudian mereka berpelukan Selama ini Rania sendirian Kehadiran putri membuatnya sedikit tenang Dan merasa tak lagi sendirian Rania berbagi tugas dengan putri Putri yang membersihkan kamar dan juga rumah yang berantakan Sementara Rania membersihkan tubuh Adnan yang berlumuran darah Saat membersihkan wajah Adnan Terlihat luka sepanjang satu sendi di dahinya Tak terlalu besar Tetapi cukup dalam Rania merekotak obat Lalu mengobati luka itu dengan perlahan Dia memandangi wajah suaminya yang terlap itu Tak menyangka Jika wajah teduh suaminya menarik hati perempuan dari alam lain Mbak Rania menoleh ke arah putri yang berdiri di ambang pintu kamar Kenapa Put? Rania meletakkan obat kembali ke kotak dan menutupnya Sudah masuk waktu sholat zuhur Mbak Kita sholat yuk Ajaknya Iya Put Aku beresin ini dulu Rania bergegas memberikan semuanya Lalu beranjak ke lemari Sejinak tertegun di depan lemari pakaian yang terbuka Di sana Di balisan paling atas Mukena putih bertengger dengan manis Entah sudah berapa lama dia di sana Putri merek mukena itu dengan tangan gemetar Ada debaran aneh saat mukena kini tepat di depan mata Cairan hangat mulai mengalir di ujung mata Rania Mbak Putri menyentuh bau Rania Dia menoleh dan mendapati putri sudah basah oleh air wudu Aku ambil wudu dulu Put Rania Rania meletakkan mukena ke sisi ranjang Lalu bergegas ke kamar mandi sembari menyeka air mata Sesampainya di kamar mandi Lagi-lagi Rania tertegun Harus mulai dari mana dia berwudu Mbak Lagi-lagi putri memanggil Rania Dia menoleh dan mendapati putri tersenyum di amang pintu Aku Aku gak tahu cara berwudu Put Tiba-tiba saja air mata Rania mengalir Dia seperti menjadi orang paling bodoh sedunia Hal sekecil ini saja Dia tak bisa melakukannya Putri menyentuh bau Rania Dan mengusapnya sejenak Sesaat setelah Rania sedikit tenang Putri mulai menjelaskan secara urut Cara-cara berwudu dengan benar Mulai dari membaca niat Sampai ke membasu kedua kaki Semua putri jelaskan dengan perlahan Hingga Rania pun bisa melakukannya Setelahnya Putri mengejari Rania untuk membaca doa setelah wudu Mereka kini berdiri menghadap kibla dengan putri sebagai iman Rasa panas seketika memenuhi ruangan Entah kenapa Keringat seolah enggan berhenti mengalir Allahu Akbar Putri mulai mengucap takbir Rania pun mengikuti ucapan dan gerakan putri Seketika dede Rania berdebar Ada getaran yang membuat matanya kembali memanas Sekuat tenaga Dia menaik air mata agar tak sampai tumpah dan membasai pipinya Suara lembaran kerikil di atas genting mulai terdengar Semakin lama Suara lembaran kerikil itu semakin keras Terakhir suara dentuman terdengar membekalkan telinga Hingga membuat Rania sedikit terlonjak Namun dia tidak memedulikan suara itu Dan tetap melakukan sholat bersama putri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Putri menoleh ke kiri dan kanan Sembari mengucap salam Rania mengikutinya hingga salam terakhir Tiba-tiba saja Sudut matanya melihat bayangan putih duduk di belakangnya Rania sempat berjingkat Sebelum akhirnya menutup mata Sembari beristighfar Putri menoleh ke arah Rania dan tersenyum Mbak Rania bisa baca Al-Quran Tanyanya Rania menggeleng Putri bangkit dan meraih Al-Quran yang tadi ia bawa Lalu membukanya Perlahan Putri mulai membaca kata demi kata Dalam buku tebal itu Suaranya sangat merdu Membuat Rania sejenak terpanah Hingga kemudian Getaran itu muncul kembali Getaran yang membuat dadarannya berdesir Dan matanya memanas Malam harinya Setelah melakukan semua pekerjaan rumah Putri setia membaca ayat-ayat suci di samping Adnan Sementara Rania menyimak sambil belajar perlahan Tangan Adnan tiba-tiba bergerak Membuat Rania seketika melatakan Al-Quran Dan menggenggam tangan suaminya itu Mas Sadar mas Ucap Rania liri Dia sangat berharap Adnan sadar Lalu sembuh seperti sedia kalah Perlahan sekali Adnan mulai membuka mata Dia mengerjap lalu memandangnya sekitar Senyumnya mengembang Saat matanya dan mata Rania saling bertemu Rania Ucapnya masih dengan suara bergetar dan liri Mas Rania menciumi tangan suaminya Sebagai tanda bahwa dia sangat senang bisa melihat Adnan kembali membuka mata Pandangan Adnan beralih ke arah putri Yang masih membaca kalam ilahi Dahingnya mengernyit Dia putri mas Yang bantuin aku selama mas sakit Adnan tersenyum sembari mengangguk lemah Putri masih saja terus membaca Al-Quran Walaupun sudah dilihat jelas Adnan sudah sadar Aku mau istirahat Bisa tolong diam sejenak Adnan berucap sangat liri Dia melirik ke arah putri Putri melirik Adnan Lalu melirik ke arah Rania sembari menggeleng Mulutnya masih membaca ayat suci Adnan memegang tangan Rania Dan menggengami erat Sorot matanya membuat Rania kasihan Mungkin benar Adnan ingin istirahat Sehingga dia merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran putri Put Kamu boleh berhenti sekarang Bukannya mas Adnan sudah sadar Tapi mbak dia Tolong put Kali ini saja Biar mas Adnan bisa istirahat Putri melirik Adnan sekilas Lalu mengelah nafas panjang sebelum akhirnya dia menutup Al-Quran Dan meletakkannya di dekat Adnan Adnan segera menghindar Saat Al-Quran hampir saja menyentuh lengannya Matanya menatap putri dengan sengit Apakah kau tidak bisa hati-hati Sentak Adnan Rania sungguh terkejut Mendengar suaminya sebegitu marahnya Aku akan keluar Tapi dengan satu syarat Putri menatap Rania sembari menganggu Rania yang tak mengerti Rania yang bisa diam Melihat dua orang di depannya itu beradu pandang Apa itu? Tanya Adnan Aku mau mas Adnan mensucikan diri sebelum tidur Bukankah sejak mas Adnan kehilangan kesedaran tadi Mas belum bersuci? Putri Bukannya itu terlalu berlebihan Mas Adnan baru saja sadar Dan ini sudah malam Apa kamu mau mas Adnan sakit lagi? Rania sedikit tak terima dengan keinginan putri Tapi mbak Aku cuma ingin memastikan Kalau yang membuat sadar itu benar-benar mas Adnan Bukan jin yang merasuk dalam diri mas Adnan Mata Rania membulat Lalu seketika menolai dan menatap Adnan yang masih terbaring diranjang Tiba-tiba saja Mbuluk kuduk Rania meremang Pandangan mata Adnan terlihat berbeda Sangat berbeda Benar juga kata putri mas Jadi kamu lebih percaya dia Rania Ini aku Adnan Suami kamu Kalau begitu buktikan Setelah itu Baru mas Adnan bisa tidur dengan tenang Putri berucap dengan penuh keyakinan Adnan terlihat kebingungan Sorot matanya tak fokus Dia melirik ke sana kemari Seolah tak mencari alasan Hingga akhirnya Dia mengalami nafas panjang Lalu bangkit dari ranjang Baiklah Aku akan bersuci sebelum tidur Adnan pun beranjak ke kamar mandi Rania dan putri mengikutinya dari belakang Sejenak Adnan termenung di depan keran Sebelum akhirnya bergerak membuka keran Lalu mulai membasu tangan Jangan lupa niatnya mas Putri mengingatkan Adnan Adnan menolek arah putri lalu tersenyum aneh Rania hanya bisa memandangi tubuh Adnan yang seperti terkena air panas Air yang jatuh ke tangan Adnan seketika mengeluarkan asap Mas Rania hendak mengambil Adnan Namun putri melarangnya Dia merentangkan tangannya menjegah Rania masuk ke kamar mandi Jangan mbak Berin aja Kita lihat sampai mana dia mampu bertahan Adnan yang baru saja membasu mukanya Menolek arah Rania Lalu melirik ke arah putri Kalian salah besar melakukan hal ini padaku Suara Adnan berubah menjadi suara serak seorang perempuan Rania merapat ke tubuh putri Mencengkram lengannya karena ketakutan Dia baru sadar Jika sedari tadi putri tengah membaca ayat suci dengan suara liri Ketika tubuh mereka saling berhimpit Rania baru sadar oleh suaranya itu Adnan melotot Lalu mencoba menyerang mereka Namun seketika tubuhnya terpental Dan menabrak bak mandi Tubuh Adnan ambruk Namun wajah pria itu justru semakin garang Dia banggi dan kembali mencoba menyerang mereka berdua Dan lagi-lagi dia terpental Kali ini langsung mengandam tembok Dan tergeletak tak berdaya Rania hendak menghampirinya lagi Tetapi putri melarang Katanya Jin punya seribu cara untuk melabui manusia Rania Tolong aku Sakit Adnan berusaha banggi dengan merintih Dia memegangi punggungnya yang tadi sempat terantuk pinggiran bak mandi Mas Rania menepis sangat putri dan mendekati Adnan Hampir sampai ketika tiba-tiba Adnan tertawa Lalu dengan cepat menarik tubuh Rania dan memiting lehernya Mbak Rania Putri berusaha mendekat Namun sosok dalam tubuh Adnan mempereret petingannya Membuat Rania semakin sulit bernafas Berhenti Atau kukirim wanita ini ke neraka Ancam sosok dalam tubuh Adnan Putri pun berhenti Dia masih terus membaca sesuatu Mulutnya terlihat komat kamit Namun Sepertinya bacaan putri sama sekali tak berpengaruh pada setan satu ini Kau lihat Suamimu ini akan segera menjadi milikku Sosok itu berbisik di telinga Rania Enggak Rania berusaha melepas tangan Adnan Dia suamiku Aku akan lakukan apapun untuk menyelamatkannya dari jeratan setan sepertimu Coba saja Coba saja kalau bisa Selamatkan suamimu dalam waktu tiga hari Jika kau tak sanggup Suamimu ini akan jadi milikku selamanya Selamanya Sosok itu tertawa Lalu cengkramannya mengendur Secara tiba-tiba Tubuh Adnan ambruk ke lantai Dia pingsan Mbak Rania Putri segera mendekati Rania Dia melihat leher Rania yang tadi dipiting oleh Adnan Mbak gak papa Rania mengangguk Aku gak papa Mas Adnan Dia Mereka berdua lalu bersama-sama mengangkat tubuh Adnan keranjang Gimana ini Put? Sosok itu bilang Aku harus menyelamatkan Mas Adnan dalam waktu tiga hari Ujar Rania sambil membenarkan posisi kaki Adnan Tiga hari Putri mengulang pertanyaan Rania Rania mengangguk Iya Put Sekarang apa yang harus kita lakukan? Panggil Ustaz lagi Putri mendekati Adnan Lalu menggenggam tangannya Apa yang kamu lakukan Put? Beri aku waktu Mbak Putri lalu memajamkan mata Sembari mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tak dimengerti oleh Rania Sejenak dia terdiam Lalu beberapa detik kemudian Putri ambruk Dia pingsan Rania semakin kalut Melihat dua orang pingsan di depannya Apa yang harus dilakukan sekarang? Meskipun bingung Rania mengangkat tubuh Putri Dan membaringkannya di sebelah Adnan Ini karena tangan Putri masih memegang erat tangan Adnan Entah apa yang sedang terjadi Tapi Rania yakin Putri pasti sedang melakukan sesuatu Kemudian Rania keluar dari kamar Dan mencoba menghubungi Ustaz Yusuf Kemarin sebelum pulang Beliau memberi Rania nomor ponselnya Entah karena takut atau gugup Rania justru terus menerus salah menekan nomor Sungguh Di saat gending seperti ini Rasanya semua yang dilakukan adalah salah Tesal Dia membanding ponsel itu hingga hancur berkeping-keping Rania berteriak Hanya itu yang kini bisa dilakukan Lalu dia kembali ke kamar Perlahan Putri terlihat membuka matanya Dia terbangun Matanya terbuka lebar Lalu menatap Rania Putri Putri Akhirnya kamu sadar juga Rania memeluk tubuh Putri dengan erat Untuk sesaat tadi Aku takut sekali put Putri mengusap punggung Rania Dia mengatakan jika dia baik-baik saja Lalu saat Rania melepas pelukan Dia menggegam tangan Rania erat Mbak Sepertinya hanya Mbak Rania Yang bisa menyelamatkan Mas Adnan Maksud kamu? Putri sejenak mengalah nafas Upacara pernikahan sedang dipersiapkan Pernikahan itu tak akan bisa terlaksana Jika pengantin pria belum memiliki pasangan yang sah Pernikahan? Siapa yang menikah Putri? Rania semaskali tak mengerti Apa yang dikatakan Putri Mas Adnan Mas Adnan? Pernikahan Mas Adnan? Putri menganggu Maksud kamu Sosok itu benar-benar akan menikahi Mas Adnan? Iya Mbak Sosok itu benar-benar mencintai Mas Adnan Di dalam dunianya Mereka sudah mempersiapkan semuanya Lalu Gimana aku bisa Menggegalkan pernikahan itu Put? Pernikahan itu diadakan di alam gaib Mbak Mbak Rania harus ke sana Untuk bisa membawa Mas Adnan pulang Iya Tapi gimana caranya? Nanti aku akan beritahu caranya Tapi Mbak Cara ini cukup berat resikonya Putri mencoba memberingatkan Apapun resikonya Aku akan tetap melakukannya Jika Mbak Rania tidak berhasil membawa Mas Adnan pulang Dan tidak berhasil keluar dari alam gaib Maka Aku dan Mas Adnan akan meninggal Begitu Lanjut Rania Putri mengangguk Rania tak punya pilihan lain Selain masuk ke dalam alam gaib Demi menyelamatkan suaminya Mereka sudah bersumpah di depan penghulu Akan setia dalam suka maupun duka Jika kini Adnan dalam kesulitan Maka tugas Rania adalah menyelamatkannya Cerita pun bersambung Nantikan kelanjutan ceritanya Hanya di channel tentang misteri Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh